Kemirsa relawan PS19 Kabupaten Bogor menyatakan cabut dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam deklarasi yang dikelar di Cipinong, Kabupaten Bogor pada minggu 27 Agustus 2023. Kelompok relawan tim pemenangan dalam Pilpres ini kini berubah nama menjadi GP24 dengan pernyataan beralih dukungan kepada calon presiden Ganjar Pranowo. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Noval Fauzi wartawan Tribun News Bogor yang telah tersembung bersama kita. Rekan Noval silakan laporan Anda. Baik, rekan Yustina dan juga rekan-rekan Tribun News dapat kami informasikan bahwa kelompok relawan yang bernama PS19 kemarin menyatakan cabut dukungan terhadap Prabowo Subianto. Jadi relawan PS19 ini merupakan relawan pendukung Prabowo Subianto pada masa Pilpres 2019 silam. Dan dalam deklarasi yang mereka gelar, mereka juga mengaku mengalihkan dukungan dan mereka menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Sehingga kelompok relawan ini berubah nama menjadi kelompok penjuang GP24. Pantauan kami dalam deklarasi yang digelar oleh para relawan ini, mereka tampak berbaris dengan kompak dan mereka juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Kemudian diakhiri dengan teriakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Selain itu, dalam momen deklarasi ini juga sempat diwarnai aksi lepas kawas. Yang sebelumnya, kawas mereka kenakan ini merupakan kawas dukungan terhadap Prabowo Subianto. Kemudian kawas tersebut dilepas dan diganti dengan kawas baru untuk menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Menurut Ketua Relawan GP24 Kabupaten Bogor, kegiatan deklarasi ini dihadiri oleh ratusan orang dan digelar tidak hanya di satu titik, tapi masih ada titik lainnya yang juga menggelar deklarasi serupa. Demikian. Baik Rekan Noval Falzi Wartawan Tribunyus Bogor, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertukas kembali. Pemirsa berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua GP24 Kabupaten Bogor, M.A. Cengkomarki. Jadi pada hari ini kita cabut dukungan kami para pejuang PS19 mencabut dukungan menjadi GP24. Kami akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Jumlah sebelumnya masa di sini ada berapa? Kita di sini ada sekitar 400 orang yang akan berjuang bersama-sama untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo di Kabupaten Bogor. Pak, kenapa mencabut dukungan? Kami cukup memberikan kesempatan untuk dua kali kami berjuang di 2014 dan di 2019 untuk pangkat Bogor. Saatnya kami memberikan kesempatan kepada sosok yang saya pikir tepat untuk melanjutkan visi nasional yaitu Pak Ganjar Pranowo pada tahun 2012. Seperti apa sih melihat Pak Cokso, Pak Ganjar? Harapan kami melihat Pak Ganjar ini, kami mempunyai 5 poin untuk melanjutkan yaitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!